Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar kalian semua para pecinta python pemrograman python yang sangat menarik setelah pada sesi yang lalu kita belajar tentang bagaimana kita menggunakan sintaksis dasar dari python mulai dari variabel mulai dari input mulai dari operator ya berbagai macam operator pernah kita pelajari kemudian looping sudah kita pernah kita pelajari juga kemudian kita juga sudah pernah belajar tentang conditional if atau percabangan kemudian kita juga sudah belajar tentang function dan modul maka pada sesi kali ini kita akan mencoba untuk belajar tentang memanfaatkan visualisasi di dalam python jika video dalam channel ini bermanfaat silahkan like share comment dan jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol loncengnya tentu kalau kita belajar tentang matematika atau fisika atau sains kita menemukan berbagai macam persoalan matematika berbagai macam persamaan matematika model matematika tanpa kita lakukan visualisasi dari model itu maka mungkin kita akan kesulitan untuk memahaminya bayangkan kalau kita misalnya memiliki suatu persamaan matematika misalnya di dalam gerak lurus berubah peraturan y sama dengan y0 plus v0t main setengah gt-quadded misalnya misalnya seperti itu kalau anda tidak melakukan visualisasi tentu anda tidak akan bisa membayangkan sebagaimana kejadian atau fenomena alam yang sesuai dengan persamaan itu terjadi oke kita akan memanfaatkan modul matpotlib sebagai fungsi yang akan membantu kita dalam python untuk memvisualisasikan berbagai macam data yang nanti dapat kita manfaatkan dalam pembelajaran fisika atau dalam visualisasi data yang lain kita akan menggunakan situs problem solving with python.com untuk membantu kita belajar tentang matpotlib atau pembuatan visualisasi data dengan memanfaatkan python kita akan belajar apa itu matpotlib matpotlib adalah paket atau modul yang sangat popular untuk membuat atau membangun dari atau membuat suatu plotting dari data jadi sebenarnya ini adalah karya dari John D. Hunter seorang dokter ya seorang dokter yang mereka memanfaatkannya untuk menggambarkan dari signal elektronik pasien epilepsi sudah agak lama tahun 2000-an jadi kalau kita menggunakan matpotlib ini sebenarnya sama atau hampir sama dengan fungsi atau modul yang ada dalam matlab ya ini berbayar untuk memvisualisasikan berbagai macam data seperti itu jadi kalau kita memanfaatkan python yang halal gratis untuk pekerjaan kita maka kita bisa memanfaatkan matpotlib dalam hal untuk memvisualisasi data sekali lagi visualisasi data dalam ilmu sains sangat penting karena merupakan bagian dari cara kita memperoleh informasi dari suatu data langkah pertama adalah kita harus menginstall dulu matpotlib cara instalasinya bagi anda yang menggunakan Windows seperti yang pernah apa namanya anda install berbagai macam modul seperti numbi misalnya kita dapat menginstall dari matpotlib itu bisa menggunakan berbagai macam cara bergantung dari operating system yang kita gunakan misalnya kita menggunakan operating system Windows kita juga bisa menggunakan instalasi matpotlib ini dengan pip ya pip kalau kita misalnya menggunakan operating system Linux atau yang lain anda dapat menyesuaikan bagaimana instalasi dari matpotlib itu kalau anda menggunakan Windows anda cukup mengetikkan harus terinstal dulu pip ini saya kira ketika anda dulu menginstall modul numbi misalnya anda sudah pernah menginstall dari pip ya cukup dituliskan pip install matpotlib dengan seperti ini maka ini harus terkoneksi ke internet tentunya tidak bisa menginstall seperti ini dalam kondisi offline harus online sehingga anda akan diinstalkan secara otomatis oleh pip ini modul dari matpotlib silahkan bagi yang belum pernah menginstall silahkan dicoba untuk instalasi matpotlib nya kalau anda ingin misalnya melakukan checking bagi apakah pip install matpotlib nya sudah berjalan atau dulu sudah pernah melakukan instalasi matpotlib ini kita bisa mengeceknya dengan cara melakukan import matpotlib kemudian kita akan mengecek versi berapa dari matpotlib kita kita akan coba di dalam picham kita kita akan coba ketikkan disini untuk melihat apakah matpotlib kita sudah jalan atau belum kita ketikkan seperti ini ini tentu kita harus masuk ke python dulu ini sudah masuk ke python kemudian kita ketikkan import 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 ya import matpotlib ini untuk mengecek untuk mengimport dari matpotlib bagaimana kita pernah belajar bagaimana mengimport dari suatu modul nah kalau sudah kita dapat mengecek apakah matpotlib nya itu sudah terinstall atau belum biasanya kalau kita sudah menginstall matpotlib dalam python kita maka akan ada tanda versinya ketika kita melihat versinya seperti ini 99% sudah terinstall karena tidak tidak ada kesalahan dalam import biasanya kalau matpotlib belum terinstall maka akan ada error di dalam importnya sebagai buktinya kita coba melihat matpotlib versinya underscore version 3.1.2 jadi versi dari matpotlib yang terinstall dalam python saya itu adalah 3.1.2 oke kita akan mencoba untuk melihat bahwa di dalam matpotlib itu banyak sekali fungsi yang dapat kita manfaatkan di dalam python ini ya yang pertama adalah kita akan membuat line plot atau plot dalam bentuk garis ya biasanya adalah bentuk x versus y jadi grafik dalam bentuk x versus y itu adalah bentuknya dalam plot nah untuk membuat lain plot dalam matpotlib kita menggunakan suatu fungsi atau library yang disebut dengan pi plot jadi kalau kita misalnya nanti mau membuat line plot atau garis y misalnya kita hanya akan memanfaatkan pi plot di dalam matpotlib ini matpotlib ini banyak sekali library nya selain pi plot oke nanti kita akan mencoba untuk mengimport matpotlib ini kemudian kita akan buat sebagai aliasnya agar kita nulisnya tidak terlalu panjang kita akan buat dalam plt singkat kita singkat plt jadi kalau saya menyebut plt titik maka itu sama artinya saya akan memanggil matplotlib titik pi plot seperti itu jadi plt ini akan selalu kita akan pakai dalam pemrograman kita sebagai panggilan untuk matpotlib titik pi plot bagaimana cara memanggilnya memanggilnya sama dengan tadi kita mengimport dulu matpotlib titik pi plot ini splt artinya kita akan menganggap bahwa matpotlib titik pi plot ini kita akan namai sebagai plt saya akan memanggil plt ini sama dengan memanggil matplotlib titik pi plot jadi library dari pi plot ini akan dipanggil dengan plt ini kemudian kita juga akan mencoba untuk menggunakan numbi ya karena banyak dari range banyak dari fungsi-fungsi yang kita gunakan nanti menggunakan fungsi-fungsi numbi terutama kalau kita dalam orang sains kita banyak akan menggunakan fungsi-fungsi matematika di numerical python atau numbi kita akan sebut s itu sebagai alias np itu sebagai nama aliasnya jadi kalau saya menyebut np sama saya menyebut numbi kalau saya menyebut plt sama dengan menyebut matpotlib titik pi plot seperti itu oke langkah pertama kita akan mencoba untuk membuat grafik apa yang paling sederhana adalah sinus sinus dari 0 sampai dengan 4pi dengan delta atau dalam selang x selang x-nya ini selang 0,1 ya delta atau selangnya 0,1 jadi 0 sampai 4v v-nya dalam bentuk radian tentunya ini 4v radian kemudian kita akan membuat y-nya adalah sinusnya jadi y sebagai fungsi x kemudian fungsi adalah sinus x-nya adalah dari 0 sampai dengan 4v dengan selang adalah 0,1 kita akan menggunakan pi plot sangat mudah ketika kita misalnya mau memplotnya ya tinggal plt.plot xy kemudian plt show kita akan mencoba untuk mempraktekannya dalam pi jam kita kita akan mencoba untuk membuat satu file ya kita buat satu file di dalam project kita di sini misalnya adalah plot scene.py yang pertama kita lakukan import dari matplotlib ini as mungkin kita langsung aja ke pi plotnya Anda boleh langsung atau tidak menggunakan mengimportnya s-plt ini saya mengimport misalnya numbi sebagai np kemudian kita akan membuat satu hubungan atau fungsi kita akan membuat plot fungsi y sama dengan sin x oke nah kalau kita menggunakan pi plot atau plot di sini yang akan kita gambarkan itu harus kita letakkan sebagai suatu list ya jadi pi plot itu menggambarkan nilai atau data yang kita simpan dalam list ingat di situ jadi kalau kita misalnya ingin membuat y sama dengan sin x maka x nya harus dalam bentuk list misalnya kita menggunakan fungsi numbi np.range gitu dari 0 sampai tadi misalnya 4 kali 4pi gitu dengan delta nya 0,1 maka x nya ini sudah dalam bentuk list ya dari 0 kemudian 0,1 0,2 dan seterusnya sampai dengan 4 kali pi radian y itu sama dengan apa np sin misalnya kita membuat sin sin apa sin x maka y nya itu juga akan sudah akan berupa fungsi atau berupa list yang merupakan fungsi sin x ini karena x nya merupakan list maka y juga akan berupa list sudah akan berupa list kita akan mencoba untuk membuat plot plt titik plot apa yang mau kita grafikkan sumbu x nya x nilainya sumbu y nya kita isi dengan data y seperti itu boleh gak ini diganti bukan x bukan y boleh misalnya ini t ini fx ini m ini n dan seterusnya hanya bahwa urutannya adalah x dulu kemudian baru y kemudian jangan lupa kemudian kita plt.so seperti ini paling sederhana dalam menggambarkan plot system coba kalau kita run ini kita run dulu di plot system ini ini adalah tampilan dari pycham untuk pyplot kita dimana kita akan memperoleh seperti ini sudah jadi disini ini baru tahap pyplot paling sederhana jadi kita menggambarkan fungsi sinx disini belum ada grid nya tidak ada legend nya tidak ada label nya tidak ada judul nya warnanya juga biru halnya berupa garis seperti ini bisa gak kita misalnya melakukan modifikasi dari grafik sederhana kita ini sangat bisa dalam pyplot sangat banyak property yang dapat kita ubah oke yang pertama kita bisa mengubah dari warna garisnya kemudian tebal garis kemudian style dari garis kemudian kita bisa membuat opacity dari garis itu opacity itu adalah tingkat apa namanya transparansi dari garis itu kemudian option dari markernya penandanya mau dibuat seperti apa yuk kita baca disini untuk line width kita misalnya mau menggunakan line width atau lebar dari garisnya ini garis ini bisa kita atur dengan menggunakan line width line width itu ada berbagai macam misalnya kalau 0,5 itu artinya 0,5 pixel kemudian 1 itu 1 pixel 1,5 itu 1,5 pixel 2 itu 2 pixel jadi kalau kita misalnya plot x,y, nanti kita menuliskan line width 2,0 artinya garisnya nanti akan berubah menjadi tebalnya 2,0 pixel kalau property yang kedua adalah line style line style ini kita dapat membuatnya gaya dari garis itu macam-macam ini yang pertama adalah seperti ini dash biasa itu artinya solid kalau dash dash itu adanya garisnya berupa strip 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 jadi nyambung nyambung tidak berupa garis garis solid tapi ini dash ada dash dot dash dot itu artinya garis titik garis titik atau berupa dot itu titik 2 kalau kita misalnya tidak ada isinya atau kosong misalnya line style nya kosong maka itu tidak ada garis seperti itu oke ya kemudian kita juga bisa menggunakan warnanya color nya apa color nya misalnya kita ada pilihan banyak warna B itu singkatan dari blue C itu cian kemudian G green K itu black hitam M itu magenta R itu red W itu white Y itu yellow atau anda juga bisa menggunakan RGBA ya RGBA itu adalah red green blue and opacity ya opacity itu tadi tingkat transparansi nya misalnya 0,5 berarti setengah transparan seperti itu ya kalau kita misalnya menggunakan hexadecimal juga boleh dengan crash kemudian hexadecimal nya seperti apa kita bisa menggunakan itu berikutnya kita bisa menggunakan opacity nya dari 0 sampai 1 1 itu artinya dia tidak transparan 0 itu benar-benar transparan kemudian marker nya kita bisa membuat berupa titik itu tandanya titik 1 pixel itu adalah koma kalau kita membuat misalnya bentuknya itu adalah circle atau apa namanya lingkaran itu dengan O kemudian triangle down itu bentuk segitiga ke arah bawah itu adalah V triangle up kita bisa menggunakan cucuk keatas oktagon kita bisa menggunakan 8 S menggunakan square itu square untuk S pentagon untuk P bintang itu adalah untuk star bintang kemudian hexagonal itu hexagon untuk satu H hexagon satu H atau H besar boleh plus kita bisa menggunakan plus jadi nanti tandanya plus 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 kemudian P itu untuk field plus kemudian X itu yaitu X silang X besar berarti ya X besar silang diamant untuk D dan tin diamant untuk D nah coba kita akan menggunakan ini dulu kita praktekkan untuk satu-satu mulai dari ini ya coba kita tuliskan kalau kita copykan saja dalam piechamp kita ya dalam piechamp kita disini kita masukkan disini oke nah oke kemudian kita coba untuk kita coba untuk run dulu seperti apa hasilnya kita run ini line style nya kita buat misalnya garis seperti ini ini tadi gitu ya oke kita run nah ini kita akan melihat seperti ini ya line width nya 2 ini 2 ya ini 2 line nya kemudian line style nya itu berupa garis ini garis gitu B itu menunjukkan warnanya biru kemudian alpha itu menunjukkan tingkat transparansi nya 0,5 berarti agak transparan berarti bawahnya kan kelihatan kelihatan marker nya berupa O nah bagaimana kalau kita coba ubah bagaimana kalau line width nya itu 1 saja 1 line style nya kita buat dash dot dash dot seperti ini kararnya kita buat warnanya merah red alpha nya tetap kemudian kita bikin bukan O tapi adalah X misalnya atau bintang boleh misalnya bintang kita coba bintang kita run coba hasilnya seperti apa nah jadi sudah akan berubah seperti ini oke anda bisa berkreasi dengan dengan apa namanya menggunakan berbagai macam property dari line width line style color alpha dan markernya oke kita lanjutkan bagaimana kalau kita pengen membuat satu title menambahkan judul di dalam dalam grafik kita visualisasi kita kita bisa menggunakan perintah atau fungsi title dalam pie plot di pl.title itu artinya kita membuat title nya title title my plot title seperti itu nah ini nanti judul dalam figure kita dalam gambar atau plot kita adalah my plot title anda bisa menggantinya dengan menggunakan judulnya fungsi sin x misalnya boleh bagaimana kalau kita mau membuat label untuk yang ini misalnya ini x misalnya kita buat x dalam fisika nanti banyak misalnya anda menggambarkan fungsi dari suatu moving atau gerakan makanya inilah t ini adalah fungsinya misalnya posi terhadap waktu kecepatan terhadap waktu percepatan terhadap waktu maka ini t misalnya ini waktu misalnya dalam satuan sekon ini namanya x label yang y ini adalah y y labelnya ini mau kita namanya apa misalnya maka kita bisa menggunakan x label dan y label x label y label seperti itu kemudian dalam tanda kurung apa yang akan kita tuliskan dalam x dan y labelnya berikutnya kita dapat juga menuliskan legend legend itu artinya kita bisa membuat data ini apa misalnya misalnya kalau kita misalnya ini adalah fungsi sin x misalnya data data jumlah pasien corona misalnya yang warnanya merah misalnya nanti kalau kita punya 2 data ya warnanya uning misalnya boleh nanti berarti datanya data misalnya data yang lain itu sebagai legend maka plt.legend kemudian entry 1 entry 2 itu artinya kita mau membuat apa namanya kalau berupa berupa data yang banyak kita bisa menggunakan list seperti ini ya menggunakan list seperti ini jadi nanti itu untuk legend apa data yang akan kita kita tampilkan disana nah letaknya pun juga bisa dilakukan lokasinya 0 itu base berarti nanti secara otomatis si pipelot yang akan menempatkan kita bisa-bisa menggunakan atas kanan atas kiri kemudian bawah kiri bawah kanan kanan kemudian tengah tengah kiri tengah kanan dan seterusnya ini sudah ada 0 sampai 10 seperti itu itu untuk legend berikutnya kita bisa menggunakan membuat grid namanya grid itu kita bisa menampilkan garis-garis grid ya grid itu garis ya itu bisa kita tetapkan dengan grid seperti itu through itu berarti ada gridnya Anda juga bisa menggunakan tick label tick label itu kalau kita misalnya spesifik datanya ini mau kita tampilkan maka kita bisa membuatnya X ticks dan Y ticksnya seperti apa seperti itu jadi ini adalah cara paling dasar dalam kita membuat pipelot silahkan dicoba untuk membuat grafik seperti ini nah coba Anda buat grafik seperti ini dalam dalam python di sini ada X labelnya Y labelnya ini X labelnya kemudian ada judulnya ya judulnya seperti itu kemudian ini adalah grafiknya ini adalah namanya legend ini label X label Y labelnya coba Anda buat seperti ini baik itu menggunakan numbi extrins atau yang yang lain seperti itu Anda bisa menggunakan misalnya bagaimana kalau Anda menggambar sinus kuadrat X coba Anda gambar kemudian cos kuadrat X misalnya Anda gambarkan dalam satu canvas seperti itu oke saya tunggu hasilnya untuk di posting ini dan selamat menikmati